Rumah toko Ruko yang berada di jalan HR Sobrantas Panam terlihat berbeda dari Ruko lainnya sebab sisi bangunan Ruko ini hanya berjarak sekitar 10 meter dari badan jalan. Menurut Leo Wijaya, warga yang berada di sebelah Ruko tersebut mengaku telah melaporkan ke Ketua RT hingga ke pihak Satpol PP Pekanbaru. Karena menurutnya bangunan Ruko tersebut jelas melanggar aturan seharusnya pemerintah melalui aparat yang terkait menindak tegas Ruko ini. Leo meminta pemerintah tak tebang pilih dan serius dalam menegakkan aturan yang dibuat. Minta sebagai warga di sini karena saya jualan, kalau bisa ya dibongkar lah karena DMG nggak ada surat izin kan begitu. Kita taati dengan hukum ya ibarat mempemakan macam perbatasan DMG itu sampai mana nggak bisa kita suka-sukanya bangun kan begitu. Sesuai aturan. Ketua RT 01 RW 012 Kelurahan Tobek Godang Tampan Abdul Kahat mengatakan pemilik Ruko tersebut tak pernah melapor dan sempat bermasalah dengan warga setempat. Kurang akumodatif juga berarti ya? Iya. Kita juga diminta tanggapan berarti ya? Iya. Memang iya. Iya betul. Dulu pernah dia mau pakai jalan kita, kita nggak mau ngasih. Nah, jadi sampai sekarang dia pun agak apa sama kita. Oh berarti dia juga nggak kondusif dengan masyarakat tempatan berarti ya? Nggak, enggak. Abdul Kahat meminta PMK Pekanbaru segera turun menengok lebih jelas persoalan ini. Rapelindo dan Wahyudi melaporkan.